Agenda hari ini apa bang? Agenda hari ini saya Dampingi klien ya Klien yang pertama Yang kedua saya juga Konsolidasi sini Konsolidasi masalah Kasus yang Saya perkarakan kemarin Saya laporkan kemarin Kasus dengan pemilik Instagram Erin Taulani Seperti apa bang? Guna di jatah Sini bang saya Biar masuk kamera Nah gitu Abang ngelaporin atau Biar pertambangan disini bang? Oh kalau saya Hari ini Koordinasi ya Konseling Konseling dan Konsultasi ya Di Jakarta Konsultasi Karena saya ingin melaporkan lagi Satu akun Satu akun Akun Facebook Akun Youtube Yang bernama Kalau gak salah Pablo Yang menghina Pak Prabowo juga Jadi hari ini saya sedang Konseling Insya Allah Besok saya naik laporan Bagaimana dengan proses Pelaporan abang yang Istrinya Andri Taulani Siapa sih menimbang? Alhamdulillah Sekarang ini sedang didalami oleh polisian Sedang diselidiki Kalau memang itu Memang benar dihack Orang yang hacknya itu Nanti akan dipanggil Kalau memang itu Beritanya berita Keterangan Bohong dari Andri Taulani Dengan istrinya Maka saya akan buat Laporan baru untuk Andri Saya akan laporkan Andri Dengan dugaan pelanggaran Pasal 242 HUHP Tentang keterangan palsu Dan pasal-pasal lainnya Kami sedang mengkaji pasal Bang sendiri Sejauh mana bang Untuk laporan ini Sudah dipanggil kah Atau gimana Kan pihak Andri Katanya belum ada Sampai sekarang belum ada panggilan Nah itulah yang saya bilang Saya juga agak sedikit Protes kemarin Kenapa? Karena administrasi hukumnya Sudah saya Laksanakan Saya sudah melapor Harusnya saya dulu dong Sebagai saksi pelapor Dipanggil Oleh pihak Kepolisian Untuk di BAP Namun disini Kenapa Andri Taulani Yang ditanggapi terlebih dahulu Dan berstatement terlebih dahulu Kenapa bukan saya dulu Harusnya ada mekanisme hukum disitu Ada Setelah saya laporan Saya dipanggil sebagai saksi pelapor Lalu saksi terlapor Dan saksi-saksi lainnya Serta bukti-bukti Dikadepankan ke pihak kepolisian Itu namanya proses penyelidikan Sesuai dengan administrasi hukum P1 Dan seterusnya Namun disini saya lihat Andri Taulani Tidak menghargai itu Makanya saya datang kesini Untuk klarifikasi Ya makanya saya lihat nanti Kalau misalnya kepolisian ini Berbicara bahwa ini adalah Perbuatan hacker Hackernya siapa Dan alat apa Yang bisa dijadikan pegangan oleh kepolisian Sehingga dia bisa Yang bisa menguatkan ya Bahasa polisi tersebut Sehingga beliau bisa berasumsi bahwa Ini berdasarkan hacker Dan hackernya ini, ini, ini Dengan alat Alat Yang dimiliki oleh Polda Metroja saat ini Alat cyber Makanya Harus ada keterangannya konkret Tapi kalau hanya opini Saya tidak akan Pernah terima Saya tetap melanjutkan ini Ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tapi abang yakin gak sih Benar hacker Si Andri Saya gak yakin Karena pada saat Istrinya Erin Tolani Ini kan saya tahu Sekarang istrinya Andri Tolani Setelah Erin mengunggah Video hinaan terhadap Pak Prabowo Itu Dia masih Instastory-nya masih Live ya Di salah satu restoran Kalau gak salah Itu menurut keterangan Daripada saksi-saksi Yang saya kumpulkan Oke abang Sebagai pelapor Berapa orang Laporan istrinya Erin Tolani Saya Saya pelapor sendiri Sendiri Saya melaporkan sendiri Tapi ada Mak-mak militan Prabowo Juga yang melaporkan Di Pores Jakarta Selatan apa pusat Kemarin itu Mereka juga ikut melaporkan juga Mungkin dengan pasal yang sama Atau apa ya Saya gak tahu Yang jelas Yang pertama kali melaporkan Saya Dan berikutnya ini Saya akan melaporkan juga Akun yang bernama Pablo Rencananya Besok insya Allah Kita akan melaporkan Akun Facebook Atau Youtube Yang Mengatasnamakan Pablo Tapi udah coba komunikasi Yang sama Bang Andre Yang sama Baya Gak Gak Kita gak perlu koordinasi Karena kita Merasa Kelompok kita Sudah diserang Kehormatannya oleh Erin Tolani Terlepas itu Istrinya Andre Tolani Atau apa Yang jelas pemilik Instagram Erin Tolani ini Sudah Mengirang Kehormatan Capres yang kami dukung Apa yang dituntut Pak? Minta maaf Kami nuntutnya Pihak kepolisian Untuk segera Mengamankan Erin Tolani Pemilik Instagram Erin Tolani Atau apapun Siapa dia Karena ancaman hukumnya Di atas 5 tahun Ini ancaman hukumnya 6 tahun Saya minta Ya kepolisian Segera memanggil Erin Tolani Untuk di BAP Pemilik Instagram Erin Tolani Untuk di BAP Dan setelah itu Saya minta Itu ditahan Kalau dia Minta maaf Atau berdamai Saya tidak Tidak maaf Saya tidak akan Pernah maafkan Saya tidak akan Pernah maafkan Bang Pasal dikenakan Pasal apa sih Pasal 27 Dan 28 Junto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Tentang ITE Oke Jangan terima kasih Oke 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 Oke